dan buah hatinya yang pertama bernama Randy Rasul Shahputra pada 1984. Dua tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Martha Tilaar memperkenalkan sosoknya pada majalah. Bahkan wajahnya kerap muncul di sampul majalah tersebut. Seringnya wajah cantik Ida Iyasa muncul di majalah, membuat sutradara Selametra Harjo meliriknya, hingga memberikan nama panggung Ida Iyasa. Bahkan ia langsung meminta Ida Iyasa untuk bermain dalam film garapannya, yakni Kodrat pada 1986. Usai film tersebut diputar, tawaran semakin banyak menghampiri Ida Iyasa. Bahkan ia juga sempat menjadi bintang iklan sabun mandi, hingga pernah tampil bersama aktor Hollywood. Pada 1990, ia pun memutuskan untuk vaku. Terima kasih telah menonton!